ya sederhaku ini kita lihat ini tanaman cabai umur 9 hari ya bisa dilihat tunas-tunasnya tumbuh bagus ya jadi mulai muncul tunas-tunas air kalau kita lihat ini baru kecil-kecil ini diangkat 9 hari untuk penyemprotan ini belum ya kita untuk penyemprotan yang atas untuk fungsi sama inset belum hari ini kita lakukan penyemprotan fungsi sama insetnya saya kita lihat nih jadi hari ini nanti kita penyemprotan fungisida sama insetisida ditambah lagi dengan apa namanya penyemprotan untuk apa namanya asam amino yang bagian atas sama kita akan kasih kalsium ya kalsium ataupun kita kasih dolomit supaya perakarannya jadi lebih bagus sebab pH-nya bagus kita bisa lihat ini sebelah juga sama nih ya tunas airnya muncul ini sudah kita kasih apa namanya untuk apa perkembangan batang sama akar sudah kasih satu kali asam amino khosfat ditambah harli ada pesan masuk nih kita tambahkan asam umat untuk pengocoran supaya pertumbuhannya bagus sekali lagi kita tambahkan asam umat supaya pengocorannya bagus karena ini usia yang terus ya penambahan asam umat untuk talaman capek bisa dilihat di titik-titik tunasnya air sudah muncul semua tunas-tunas air sudah muncul nanti kita akan biarkan kira-kira empat sampai delapan atau tujuh batang tunas-tunas air kita hidupkan nanti kita lima hari lagi kita kocor sama asam amino muswat sama asam umat tiga komponen itu nanti kita perbaiki jadi nanti hasilnya pun akan maksimal kali lagi hasilnya nanti akan maksimal ini 9 hari setelah tanam ya 9 hari setelah tanam ini kemarin tanggal 6 hari setelah tanam ini kita tengok yang sebelah gimana sebelah juga sama batangnya udah besar akarnya kuat ini ini juga sama nih saya dilihat tunas-tunas airnya udah pada muncul ya tunas-tunas airnya udah muncul ya ini baru kecil nih ya pucuk-pucuk atas juga mulai tumbuh bagus ini banyak semut-semut terbang ya semut hitam yang bisa terbang itu predator mulai pada keluar kita akan antisipasi supaya tidak terlalu menggaguhnya jadi penanganan cabai di 9 hari ya yang pertama waktu kita tanam kita kasih pembenah tanah ya jadi pertama kali kita tanam begitu tanam langsung kita kasih mendingan gitu jadi terasa kita kasih pembenah tanah trikodema 1 sendok asam umat 2 sendok sikarbon 2 sendok seperti itu hasilnya yang pasti luar biasa ini bisa dilihat batangnya besar ya jadi untuk langkah-langkah pas masa vegetatif itu tanaman cabai itu kita usahakan supaya batang besar akar banyak ya itu kunci untuk jadi tanaman cabai yang signifikan dan tunas-tunas air itu akan bermunculan nanti kita usahakan tunas air itu di angka 4 sampai 7 ya kali lagi di angka 4 sampai 7 batang kita akan biarkan tumbuh lebih dari itu jangan dan tunas-tunas air yang tidak perlu kita akan hilangkan hilangkan bisa dilihat nih bagian bucu atas tumbuh terus ini saya sel bagian atas tumbuh terus ini bisa dilihat ya batangnya kurang lebih di angka 9 hari ini sepertinya sekitar ya antara 3 mili 3 mili 3 mili 3 mili bagiannya sekitar 3 mili tunas-tunas air udah pada muncul kalau tunas air muncul seimbang dengan bucu atas itu nanti putuk atas kita tidak akan potong tapi kalau tunas air tidak seimbang dengan bucu atas harli ada pesan masuk harli ada pesan masuk nih cara-caranya seperti itu bisa kita lihat ke dalam muncul juga tunas-tunas airnya tinggi kurang lebih di angka 25 ya 25 30 cm tinggi untuk tanaman cabai umur 20 eh umur 9 hari selamat menikmati